Intro Pemerintah Kabupaten Majalengka mencatat 34 warga masuk kategori orang dalam pengawasan atau ODV COVID-19. Namun pada Rabu sore, pemerintah daerah sudah mencatat sebanyak 141 orang. Jumlah tersebut didominasi oleh warga yang baru saja pulang dari negara-negara yang terpapar virus corona atau COVID-19. Sementara orang dalam pengawasan atau ODP yang berjumlah 141 orang, serta 49 orang warga negara asing yang bekerja di perusahaan-perusahaan dan pasien dalam pengawasan atau PDP berjumlah 1 orang, kini mendapat perawatan intensif di RSUD Majalengka. Pemerintah daerah mengambil kebijakan agar 2 RSUD di Majalengka memberhentikan kunjungan jam besuk, guna meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19 tersebut. Saya ucapkan pemerintah Majalengka banyak terima kasih dalam upaya penjagaan virus corona. Kami PT. Harapan Global Opelial komitmen untuk ikut jaga. Kenapa ODP ini pesat? Itu sebetulnya hanya langkah antisipatif kita. Jadi itu kinerja kita, kita tidak mau kecolongan. Sehingga bagi ada orang yang datang ke Majalengka, terutama yang dari luar negeri, maupun yang dari dalam negeri, dengan daerah yang sudah terjangkit, COVID-19, kita masukkan ke kategori ODP. Itu adalah bentuk kewaspadan kita. Itu tersebar di sumar kecamatan? Itu tersebar di hampir sumar kecamatan. Yang paling banyak di wilayah utara. Terima kasih telah menonton!